Intro Damaikan hati, sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi, Pasuruan Intro Al-Fatihah bin al-ta'alim wa ta'allum Wal-ifad al-istifadah Wal-ifad al-istifadah Wal-ifad al-ifad 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 al. Wal-ifad al-ifad 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 al-if Terima kasih telah menonton 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 Lakin tetapi Al-Bainatu Terima kasih telah menonton Yang menyatakan Bukti Terima kasih telah menonton Bukti Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Ada solusi Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 paling besarnya dosa besar ditawari lagi sahabat mau gak tak kasih tahu kamu dengan paling besarnya dosa yang besar sampai tiga kali ditawari ini paling bahaya berarti ini dosa yang paling bahaya yang paling banyak memasukkan orang ke neraka Allah para sahabat menyatakan ya Rasulullah ya Rasul apa itu dosa yang paling besar dosa yang paling besar pertama mensyirikan Allah wah ini selama-lamanya terusin ini neraka gak pernah keluar inna Allah la yagfiru ayyushrakabihi wa yagfiru maduna dari kaliman ya sya Allah itu tidak mengampuni dosa kalau mensyirikan Tuhan menyekutukan Tuhan tapi selain itu jika Allah mengendaki masih bisa diampuni yang kedua apa wa'ugugul waliden durhaka sama bapak ibu paling soro di neraka setelah orang musyrik setelah orang kafir orang yang durhaka sama bapak ibu paling soro itu karena itu kalau punya bapak ibu yang bakti jangan sampai nyakiti hati kemudian menyatakan Nabi hati-hati awas peringatan saksi palsu ngomong goro ucapan yang gak bener saksi yang palsu diulangi terus hati-hati jangan sampai ngomong palsu saksi palsu terus diulangi sama Rasulullah hati-hati jangan saksi palsu jangan ngaku-ngaku jangan sumpah palsu sampai sohabat ini menyatakan saken kan jeng Nabi itu terus cukup sebenarnya ngomong berkali-kali itu sudah cukup terus Nabi ngingetkan mungkin Nabi sudah tahu banyak nanti orang yang ngomong palsu itu ngaku-ngaku itu banyak Nabi saken sama umatnya diling no balak balik gitu jangan dianggap enteng ngaku-ngaku itu jangan dianggap enteng hati-hati dalam hadith yang lain Rasulullah bersabda apalagi sampai nyokok supaya diakui supaya diterima supaya dibenarkan padahal nyokok hakimnya disuruh menerno pejabatnya disuruh ngeresmikan padahal gorok kata Rasulullah Semoga mendapatkan laknat Allah jauh dari rahmat Allah orang yang nyokok orang yang nyokok menyuap dan orang yang menerima suap dan juga Markusnya maklar kasusnya orang yang menjadi perantara antara keduanya semua dapat dijauhkan dari rahmat Allah gak kira orang yang seneng pejabat yang menerima sogoan atau orang yang nyokok sohabat atau maklar sogoan gak mungkin seneng jauh dari rahmat Allah susah dunia susah akhirat hati-hati yang jujur orang itu kadang-kadang gak masuk akal dihaku-haku ini yang itu yang bagus yang bagus wasiat ngeten 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 ini bukti ini gak ada salah satu yang keliru bahmu keliru gak bukti atau kawan canggam bukoro buat bukti ya mau wakaf bukti no mau sedekah bukti no buat bukti saksi kalau perlu tertulis semuanya sehingga gak jadi fitnah kepada anak-anak setelahnya tukaran gara-gara bapak ini bukti yang satu nyatakan ini dibukti ini tidak ada aku di kai ini dibukti ini tidak ada tukaran gara-gara bapaknya atau maknya karena itu kalau memang mau ngasih buktikan ini gak tukaran nanti nah kalau gak ada bukti oh gampang ngaku-ngaku ada satu cerita dibanding Israel itu Allah menguji tiga hakim ini orang terkenal ini satu orang dia punya seekor sapi dan punya anaknya sapi mana sapinya kemudian ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk uji ini ya berupa manusia naik kuda malaikat berupa manusia naik kuda gak tahu orang dibikin manusia dia mendekat kepada orang yang miara sapi yang punya anak sapi ini pedet dengan insin Allah pedetnya ini ngikuti kuda pedetnya ngikuti kuda digejar sama yang punya sapi akhirnya sama yang punya sapi ini dikejar pedetnya dikejar mau diambil eh katanya malaikat ini orang ini yang naik kuda ini mau apa kamu ini milik saya ini anak sapi saya enggak ini milik saya ini anak kuda saya enggak mungkin ini anak milik saya enggak semua ngaku yang punya sapi ngaku miliknya dia ini anak sapi saya yang naik kuda dia tadi itu ngaku ini milik saya anak kuda saya anak kuda anak pedet akhirnya karena sudah enggak bisa diatasi maka dibawa masalah kepada hakim pertama hakim pertama sama yang naik kuda ini malaikat untuk uji memang bawa duit pak hakim jangan rame rame ini milik sampean nanti sampean menangkan urusan saya nanti sampean menangkan urusan saya caranya gini gampang pedet itu dicul dilepas kuda kuda sama sapi itu dilepas milih mana pedet tadi kalau milih kuda sampean tinggal menatakan lo ini melok bo ikut lo ini pedet anaknya sapi ini ikut ibunya ya bentar sudah yang diikuti itu adalah ibu ibunya nah ini buangnya sampean kata si hakim saya tidak minta loh ya saya tidak minta ini hadiah kan saya terima kalau hadiah saya tidak minta loh saya tidak saya tidak memeras oh iya iya katanya ini hadiah untuk sampean terima katanya hakim gini ini milik saya pak hakim sapi saya punya anak dead masa dia ngaku ngaku kuda punya anak medet anak sapi ini kata hakim begini kita buktikan saja lepaskan lepaskan sana kuda sana ibunya sapi lepaskan ini milih mana dia di uji sama Allah anaknya sapi tadi itu milih kuda putusan fonis milih yang punya kuda kala ini yang punya sapi ini wah tidak bisa hakim kedua kalau kalau tadi itu hakim daerah hakim wilayah mungkin jawa timur ini hakim wilayah tamui lagi sama malaikat ini yang naik kuda itu pak hakim jangan rami rami ini milih sampe apa ini tidak ada perkenalan maksudnya kamu apa ini begini urusannya itu begini pak hakim tolong saya dibantu untuk menang caranya gampang suruh milih aja nanti anak sapinya itu milih kuda saya atau milih sapi milih dia kalau milih kuda saya milih saya kalau milih sapi dia milih dia enteng kan sampai memutuskan gitu ini milih sampean gimana bono wartawan tak ada betul saya tidak minta saya tidak minta tidak saya sukarela pak sukarela sedekah oh iya wis tidak apa-apa sudah hakim memutuskan suruh milih sudah ya milih sudah memang memang di uji sama 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 Allah gak terima sih yang punya sapi ini wah gak bisa hakim nasional hakim pusat berangkat kesana begitu juga ditemui wah lebih berharga dari warna yang pertama dan kedua lebih mahal kasih hadiah permata kenapa ya ini untuk begini pak hakim supaya gimana saya menang oh gak bisa oh gak bisa nanti ketemu ada di ketemu ada di pengadilan beja hijau pak hakim ini saya punya sapi beranak pak hakim tapi ini ngaku katanya anak kudanya pak hakim kata si yang naik kuda ya suruh milih aja itu anak sapi milih induknya pasti kan milih kuda saya atau sapinya dia diam maaf saya gak bisa menentukan hukum sekarang karena saya lagi hate kata si hakim laki-laki ini loh kata yang naik kuda sampai hate iya saya lagi hate gak masuk akal masa laki-laki hate bukan tadi oh gak masuk akal laki-laki hate iya gak masuk akal juga kalau kuda punya anak sapi karena itu keputusan saya milik yang punya sapi disini gambaran tiga hakim yang dua masuk neraka yang satu masuk surga surga gampang gampang jadi hakim bapak gak gak tentu kuat sampai enak kalau gak jadi hakim kasih duit masih masih bisa warok sampai an boten albubillah melbun rokok nanti 20 ribu melbun rokok kalau kalau sampai jadi hakim rong miliat ini merokok gak gampang gak semua orang mampu lalui min rokok kena rong miliat mampu di suatu kuoma di suatu kendaraan di suatu motor bisa beli macam macam karena itu kalau gak kuat ojo belum tentu bisa selamat pangkat dunia tapi dikirit masuk neraka Allah na'udhu billah min dalik jadi dalam transaksi itu harus hati-hati dalam menentukan jadi hakim itu harus hati-hati hakim itu tidak boleh menerima hadiah orang itu kalau jadi hakim gak boleh menerima hadiah dulu belum jadi hakim dulu belum jadi pejabat dulu belum jadi wali kota dulu belum jadi bupati gak direken jadi wali kota jadi bupati jadi dbr jadi hakim langsung dikirimi mobil haram diterima gak boleh jadi hakim kok kok dikasih hadiah duit dosa diterima wajib ditolak kenapa kalau hakim itu sering menerima hadiah nanti akan berpihak menghukum terima si adih dikat dihakim itu kutana hektara masya Allah hati-hati 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 kalau penghukum hakim itu harus sesuai kondisinya pas wayai ngamuk pas lagi lapar ditunda pas lagi lapar pas lagi lapar pas ngantuk menghukum ngantuk apa turu gak bener hakim itu dia itu menentukan status harus dalam keadaan lagi fresh bukan dalam keadaan sumpek bukan dalam keadaan lapar bukan dalam keadaan ngantuk bukan dalam keadaan emosi pas wayai seneng gak oleh lagi seneng hakimnya dapat habar dui anak udah lama 20 tahun gak punya anak moro-moro dapat habar dui anak iyo udah udah ayo cepetan cepetan udah oh lebih gitu hakim itu dilarang untuk membedakan penanganan 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 atau pelayanan baik kepada tertuduh maupun penuduh harus podo kursi ini harus podo presiden kursi ini empuh ada urusan dengan petani kursi ini kursi kayu gak boleh podo kayu nih podo mpue gak boleh dibedakan dalam bicara juga begitu gak boleh sama presiden bapak presiden yang saya muliakan anda permasalahnya gimana eh kon kepada penuduh misalnya petani goblok apa permasalahnya tidak boleh harus sama pelayanannya gak boleh dibedakan tusok haram hukumnya gak boleh juga yang satu sering dipandang yang satu gak omes gak dipandang gak boleh harus sama statusnya loh begitu keadilan Islam saudara jadi Islam itu bukan agama yang hanya mengatur sampean di masjid atau di atas sejadah walaupun di meja hijau di pengadilan juga diatur sama Islam agama yang paling komplit tahu apa agama model ini tidak ada ngatur dalam segala hal untuk kebahagiaan kesuksesan dunia sampai akhir akhirat nabi nabi juga pernah menceritakan ada satu orang punya tanah karena keperluan kebutuhan dijual sama temennya aku tak berapa sekian oh iya saya beli saya mau bangun rumah saya beli dibeli dibangun rumah dikali fondasi mau bangun fondasi dikali ada kota isinya mastok sampai yang dikali ojo rame rame ojo enak sing ru orang ini ngali enak masak kota lu ada emas wah ini bukan milik saya saya kan beli tanah bukan beli mas ini berarti milik temen saya yang punya tanah ini tak balik datang ke temannya assalamualaikum walaikum walaikum iya kenapa iya saya beli tanah sampeyan tadi oh iya saya beli tanah sampeyan oh iya paham saya terus anu saya nemu satu kotak emas ini saya kan akatnya beli tanah bukan beli mas berarti mas ini milik anda ngamuk yang punya tanah ya apa sih sampehan ini masa ada model begini saya kalau jual tanah ya saya isinya 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 juga saya jual ya saya masih masih waktu ini kabel wis geragali semuanya saya jual sudah itu berarti milik kamu lupa ini saya maaf saya ini jangan dibuat mainan saya beli tanah akate tidak beli emas saya jual tanah sama sekab berarti ribut tukaran tukarannya juga bukan karena rebutan tapi karena ingin memberikan itu masing-masing haknya lari kalau begitu kita kehakim datang kehakim pikir ada masalah apa sama hakim kenapa saya enggak terima pak saya merasa ditipu loh maksud kamu iya saya jual tanah sama dia pak tapi dia tidak mengakui sekarang hasilnya maksudnya kamu dia nemukan manas ada disitu mau dikembalikan sama saya enggak mau saya benar kan kaget kalau mau dari padahal orang sungguh tutup teki di juga kalau dia saya enggak mau pak ini orang lihat akadnya saya yang jual berita anak akadnya sama dia masa saya nemu emas miliknya saya harus kembali kepada dia ngelua ini nemu orang begini ini apa menemukan orang begini tapi hakimnya cerdas hakimnya cerdas begitu udah gini aja kamu yang punya tanah ya saya sudah jual pak saya sudah jual kamu punya laki atau perempuan kok sampai tanya model apa urusannya jawab saya ini hakim kamu punya laki atau perempuan perempuan kamu yang beli iya kamu punya laki atau perempuan laki gini kamu ini dua-duanya orang soleh orang baik kamu gak ada yang mengakui itu harta emas itu emas itu emas itu emas itu emas itu emas itu emas kamu lagi kawinkan dengan anaknya ini perempuan emasnya kasih enak kan ya apa pesanan gimana ini ya sudah akat langsung dikasih Masya Allah di Nabi Sulaiman juga pernah terjadi ada dua perempuan hamil semuanya Nabi Dawud di zamannya Nabi Dawud Nabi Sulaiman waktu itu masih remaja dua perempuan hamil sama hamilnya hamil tua pas satu malam lahir bareng lahir bareng cuma yang satu anaknya dikondol serigala diambil serigala dan ditinggal satu ibunya anak yang diambil segala itu ngaku-ngaku ini anak saya anak saya anak saya anak saya ribut Nabi Dawud ribut ini sudah keputusan ribut tidak terima tidak terima akhirnya datang Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman anaknya Nabi Dawud cerdas Nabi Sulaiman katanya Nabi Dawud ya wis keputusannya dari Sulaiman ayo ke Sulaiman Nabi Sulaiman ini anak saya ini anak saya ini anak saya ribut anak saya anak saya anak saya wah bingung Nabi Sulaiman benar anakku anakku mana anaknya anak siapa anak saya anak satu dia kurang dua iya tak geraji tak bagi ini tak bagi aja ya tak redang kata Nabi Sulaiman yang yang tua nyatakan ngipun keputusan bijaksana memang kata yang yang tua yang kedua yang lebih mudah nangis poten jangan anak saya nanti mati anak saya sakit anak saya itu nangis geruh-geruh karena keputusannya mau dibagi dua mau dibagi dua oh sekarang ini anak kamu dikasihkan yang lebih mudah kenapa Nabi Sulaiman kenapa kalau diputuskan sama dia gak ada ceritanya ibu tega anaknya dipedot dan diluruh ini adalah satu bukti bahwa dia ibunya kamu ngaku ngaku akhirnya dia ngaku iya anak saya hilang dimakan serikala hakim itu harus cerdas pocok hakim goblok ngawur jadinya cerdas bijaksana degas waro gak gampang di Soko baru keadilan orang sekarang dibawa ke pengadilan ketemu hakim te tambah tumpas duit karena itu gak gampang jadi hakim yang bener itu gak gampang disini ngingetkan sampean semuanya jangan sampai gak punya bukti beli tanah ada bukti wakaf tanah gak yuk bukti hibat tanah bukti bayar bukti semua bukti 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 yang sah yang kuat yang ada dasar hukum biar gak ketipu bos mas sampe gak percaya ampe aku masa kamu saya ustad kamu ojo percaya bukti bukan gak percaya ustad tapi saya melaksanakan perintah nabi itu merentakan lakin albayinatu alal mudai harus ada bukti nanti orang yang ngaku itu harus punya bukti buktinya apa saya beli buktinya apa saya menerima buktinya apa loh saya harus punya bukti pak ustad gitu jadi kurang ajar saya sudah belajar gitu aja jadi jangan sampai gak punya bukti dan kedua jangan main main sumpah palsu itu gede itu gede yang ketiga lega kuat wujud jadi hakim hakim itu adalah tempat basah tempat basah itu subur berarti nah kalau sampai jadi bunga mawar wah bunga mawar yang subur tapi kalau jadi ganja ganja yang subur kalau jadi orang yang baik insyaallah banyak manfaatnya jadi hakim le anci ini bukan orang yang baik tambah tadi munafik tambah tadi fasek tambah tadi dolim mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang selamat amin insyaallah amin